Dalam rangka pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat, salah satunya calon Kepala Desa Ranca Panggung Kecamatan Cilirin Kabupaten Bandung Barat, Asep Sukmajaya, nomor urut 2, kepada warga Desa Ranca Panggung mohon doa dan dukungannya. Calon Kepala Desa yang mempunyai visi-misi yang beritikat baik dan ingin membangun di lingkungan masyarakatnya, dimulai dari pemberdayaan infrastruktur sekitar 40% hingga 60% menjadi target program berikutnya, dan program UMKM serta banyak yang lainnya. Asep Sukmajaya akan mengadakan pengajian rutin dari mulai kalangan ibu-ibu sampai kalangan anak muda, dan akan membesarkan dari segi bidang olahraga yaitu bola polis, sepak bola, dan berharap kedepannya program-program yang sifatnya untuk memberdayakan masyarakat akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ke semuanya masyarakat Desa Ranca Panggung yang sudah menghadiri acara penomeran nomor urut para calon Kepala Desa Ranca Panggung. Mudah-mudahan Pilkades 2019 Desa Ranca Panggung berjalan lancar dan dimudahkan segalanya serta dijauhi dari gangguan-gangguan yang sifatnya akan menghambat jalannya Pilkades Desa Ranca Panggung. Ada pun program rutin lahu yang masih banyak dibutuhkan dan masih banyak anak yatim piatu dan para jompo yang perlu diperhatikan. Masyarakat Ranca Panggung mari kita bersatu. Karena semua calon-calon di Desa Ranca Panggung, calon-calon KADES di Desa Ranca Panggung itu semua adalah putra-putra terbaik Desa Ranca Panggung. Dengan doa dari masyarakat dan dukungan suara dari masyarakat kepada saya, Asep Sukmanjaya nomor urut 2, Insya Allah, Ranca Panggung dapat berjaya. Mudah-mudahan program nanti yang akan disalurkan betul-betul tepat sasaran dengan jargonnya yaitu berjaya. Bersih, jujur, adil, amanah dengan moto, lecir. Kami atas nama Asep Sukmanjaya nomor urut 2, mohon doa dan dukungan suaranya kepada Asep Sukmanjaya nomor urut 2. Terima kasih. Ranca Panggung! Berjaya! 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 Dari Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Dodi dan Dudik Kotok mengabarkan.